Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Smart Greenhouse atau rumah hijau pintar milik Politeknik Negeri Jember ini kini bisa menjadi destinasi baru wisata edukasi di Jember. Selain kita bisa menikmati langsung buah yang ditanam di greenhouse, di area tersebut juga banyak pelajaran atau edukasi yang bisa Anda aplikasikan di rumah. Tentang cara memanfaatkan teknologi untuk menciptakan hasil pertanian yang lebih baik dibanding memakai cara konvensional. Dengan teknologi Smart Greenhouse ini, pengelola kebun hanya melakukan pengaturan seperti kadar air, nutrisi, pupuk, dan suhu di dalam ruangan. Selain efisiensi sumber daya manusia, dengan teknologi ini ternyata hasil buah atau tanaman yang ditanam mempunyai rasa yang lebih baik daripada memakai cara konvensional. Teknologi Smart Greenhouse milik Politeknik Negeri Jember ini ternyata menarik sejumlah blogger atau penulis yang penasaran dengan hasil pengembangan tanaman tersebut. Buah melon hasil dari panen menggunakan Smart Greenhouse. Mereka tampak berbeda. Selain bentuk dan warna buah yang cerah, rasa buahnya pun lebih manis daripada hasil kebun konvensional atau manual. Menurut pengelola Smart Greenhouse, teknologi ini bisa diaplikasikan di rumah oleh masyarakat. Tak perlu lahan yang luas, Smart Greenhouse bisa menjadi solusi bagi Anda yang suka bercocok tanam, namun tidak mempunyai media atau lahan yang luas. Dengan pengaturan yang otomatis, perkebunan Smart Greenhouse menentukan keadaan nutrisi, pupuk, serta air bisa menghasilkan buah yang lebih optimal baik dari rasa serta bentuk buahnya. Ini kita hanya beberapa saja teknis buah yang dilakukan oleh manusia, diantaranya panen sendiri. Itu kita pakai manual manusia, pemenjadian hama penyakit, dan penemuan seleksi buah. Selebihnya, kita sudah menggunakan alat yang sudah di otomatisasi, tidak terkondusikan. Jadi, mulai dari pemupukan dan lain sebagainya, kita atur sedemikian rupa sesuai dengan fase pertumbuhan tanam. Hasilnya gimana? Hasilnya relatif lebih tinggi dan relatif lebih, kalau dari segi kualitas, lebih manis daripada kalau kita tanam di konvensional. Biasanya umumnya, kalau di tanam di konvensional itu rata-rata, rata-rata tingkat kemanisannya, antara 8-10 persen, kalau di sini kita bisa rata-rata di angka 15 persen. Artinya semua bisa diatur ya? Semua bisa diatur, mulai dari nutrisinya, kemudian kondisi iklim mikro, itu disesuaikan dengan syarat tubuh yang diperlukan oleh tanaman. Sehingga hasilnya lebih optimal. Dari Politeknik Negeri Jombaryu, bisa di Jombar 1 TV melaporkan. ini panen.